Baik sobat inilah kondisi tanaman jeruk yang baru datang Sengaja saya beli bibit ini, karena kalau dari biji mungkin agak lama Oke, ini kondisi pohon jeruknya Nampak sekali, ini banyak ulat nih, hama nih Daunnya juga kurang bagus, tapi gak apa-apa, nanti akan saya rawat Ini juga ini pohon lengkeng merahnya Nampak sekali daunnya kurang sehat ini, artinya kurang nutrisi Ini jeruk di kupon Saya juga belum tahu nanti bentuk buahnya kayak gimana nih Ini banyak sekali nih, ulat-ulatnya nih Nampak daunnya pada rusak nih, mengulat Ini juga medianya Seperti ini, nanti akan saya ganti dengan media yang baru Kemudian ini jeruk Red Pamelo-nya Sama ini media juga Dari media dari penjual Aduh, kurang bagus ini medianya Nanti akan saya robah Nanti dengan media yang baru Kemudian yang ini, yang pertama ini Jenis jeruknya, jeruk nagami ini Yang lagi ngetrend Nah, lihat nih ada ulat nih Oke Ikutin terus Videonya bagaimana Saya cara Menanam Keempat Pohon Yang baru saya beli Dengan media yang baru Baik sobat, inilah kondisi Pohon jeruk yang sudah saya pindahkan ke media yang baru Ini jeruk namanya jenis dekopon Ini kondisinya sudah dua minggu ini Ini pertumbuhannya Sangat bagus sekali Dengan media yang baru Contohnya disini ada Cabang-cabang yang baru Kemudian muncul Tunas-tunas daun yang baru juga ini Oke Nah, ini pohon jeruk nagami Sangat drastis perubahannya Dari pertama datang Setelah dipindahkan ke media yang baru Nah, ini buktinya Muncul Tunas baru Pucuk-pucuk barunya juga Pada muncul Nah, ini sobat Pohon lengkeng merahnya Sangat segar sekali Setelah dipindahkan ke media tanam yang baru Dibandingkan dengan pertama datang Daunnya juga pada segar-segar Disini muncul Tunas-tunas baru ini Ini artinya Media tanamnya sangat bagus Dalam kondisi dua minggu Sudah menunjukkan perubahan yang drastis ini Nah, ini sobat Kondisi pohon jeruk kled pamelo Sengaja Saya Belum dipindahkan Ke media yang baru Saya pengen tahu perkembangannya Tapi meskipun Dia belum dipindahkan Ini sudah menunjukkan Perubahan yang sangat bagus Contohnya Contohnya Munculnya Pucuk-pucuk daun baru ini Oke Sengaja saya Sisakan satu ini Pon jeruk dan pamelo Bahan untuk Saya videokan bagaimana Saya meracik Media tanaman untuk Pohon jeruk dan Lengkeng merah Seperti apa Saya meraciknya Baik sobat Inilah bahan-bahan Untuk media tanam Pohon lengkeng merah Dan pohon jeruknya Saya menggunakan Dua bahan pokok Yaitu Tanah Dan Serbuk kayu gergaji Nah ini salah satu Saya akan buktikan Aplikasi Serbuk kayu gergaji Untuk media tanam Yaitu tanaman jeruk Dan Mengkeng merah Untuk dosisnya Satu banding satu Antara tanah Dan serbuk kayu gergajinya Sedangkan untuk tamannya itu Sekam padi Arang sekam Dan kapur dolomit Nah itu Secukupnya Oke Maka saya tambahkan Arang sekamnya Kemudian Sekam padi juga Secukupnya Setelah itu Jangan lupa Kasih kapur dolomit Oke setelah itu Kita aduk Semua bahan ini Sampai rata Sampai rata Ini setelah Semua bahan Tercampur rata Antara Serbuk kayu gergaji Tanah Arang sekam Sekam padi Dan kapur dolomit Artinya Media tanam ini Siap untuk di aplikasi Serbuk kayu gergaji Oke setelah itu tinggal kasih kita kasih pupuk kandangnya kebetulan saya menggunakan pupuk kandang kohe jangkrik jadi kohe jangkriknya tinggal kita taburkan di atas permukaan media ini oke ini pupuk kandang kohe jangkriknya tinggal ditaburkan saja cukup coba tolong melihatkan ini terima kasih terima kasih selamat menikmati untuk tanaman lengkeng merah dan pohon jeruknya baik saya ucapkan terima kasih pada sobat semuanya yang sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat buat sobat semuanya saya ucapkan terima kasih salam dari saya semoga sobat semuanya sukses selalu wassalam selamat menikmati